Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang lagi di channel Reopreneur Official Kali ini saya akan sedikit lagi Bicara mengenai tentang Vito Yang mana menurut Member Vito Kalau klik iklannya tidak berjalan Nistahaya Kami akan melaporkan Vito ini ke Pihak yang berwajib Nah Daripada itu semuanya Sebelum itu sebelum saya melanjutkan Ada banyak teman-teman untuk subscribe channel Like, comment, and share kepada seluruh teman kita Yang ada di luar sana 3 poin Pertama Mengenai tentang Ungkapan salah satu mitra Dari Vito tersebut Dia bertanya kepada saya dan kebetulan Dia ada komentar, dia langsung Whatsapp saya dan menanyakan Bang bagaimana Kalau Vito ini Apakah termasuk dari Kategori Pembohongan publik Kenapa Pertama Vito ini Katanya Menjual produk itu Dengan produk yang belum ada Fasilitas yang belum ada Klik iklan yang berbayar 9 juta per bulan itu Kalau misalnya tidak berjalan juga Bahkan kita sampai saat ini Tidak tahu bagaimana Kelanjutan tentang Kisah klik iklan 9 juta per bulan tersebut Apakah ini termasuk Tindak pidana Ataupun termasuk Pembohongan publik Dan lain sebagainya Apakah ada unsur Pidananya disini Begitu katanya Teman-teman sekalian Pertama Yang perlu kita Klarifikasi Sebelum itu Saya klarifikasi dulu Bahwa memang Saya sejak awal Tidak bergabung Sama sekali di Vito Sama sekali tidak bergabung Bahkan saya Kalian boleh cek Nama saya Rio Ferdianto Cek di perusahaan Ada tidak nama saya Saya tidak ada Bahkan ada yang nuduh saya Di komentar Mengatakan bahwa Saya adalah Leadernya Vito Sini saya Sekali lagi Saya klarifikasi Bahwa saya Mereview Vito Ini bukan berarti Saya itu Join di Vito Enggak ya Bukan berarti begitu ya Saya mereview Vito Itu karena memang Saya rasa tertarik Saya Saya pelajari Dan saya ucapkan Saya bicarakan Di Youtube ini Saya utarakan Mungkin Pendapat saya juga Dan Saya mereview Para pendirinya Jadi sebagian orang Menganggap saya itu Leader Vito Padahal enggak ya Saya dengan Vito ini Saya sudah bilang Dari sejak awal Saya tertarik di Vito ini Klik iklannya Dibayar 300 per hari itu Bukan dari segi Multi levelnya Karena memang Saya punya sendiri Ya kan Kalau multi level Kenapa saya tertarik Ya itu tadi Saya punya Nusaprener Ya kan Jadi seperti itu Ngapain saya ikut Bisnis orang lain Kalau misalnya Saya punya sendiri Ya kan Jadi seperti itu Dan Itu ada yang belakang Dan selanjutnya Apakah ini masuk pidana Ya kan Pertanyaan begitu Kalian wajib tonton Sampai dengan selesai Biar tidak gagal paham Ya Guys Saya juga sendiri Mempunyai bisnis Multi level marketing Dan sudah saya bahas Di video sebelumnya Ya Untuk melaporkan Ya Salah satu Tindak pidana Kita harus memenuhi Unsur dulu Ada letak Pidananya Enggak disitu Ya kan Contoh Kalau multi level binari Multi level marketing binari Itu enggak ada sama sekali Unsur pidana Kenapa? Karena memang Kebanyakan Multi level Marketing itu Dia menjual produk Dan produknya Sudah diterima Dan disitu Clear Suka sama suka Ya kan Akatnya jelas Ya Nah Kalau Vito ini kan Katanya begitu ya Kalau Vito ini kan Kita pengen Bergabung Ingin mendapatkan 9 juta per bulan Dengan modal 300 ribu Ya kan Jadi Jadi begitu tuh Apakah ini ada unsur? Saya pikir ini ada Ada unsurnya Tetapi Telah lah Lebih dahulu Ya kan Tidak Tidak semata-mata Kalian langsung melaporkan Ke pihak bawah rajib Nanti Kena batunya juga Kalau sempat Tidak terbukti Apalagi Orang backingan Dari Vito ini Orang kuat juga Ya kan Jadi bukan Seenak-enaknya Kita langsung melaporkan Nanti Daripada kena batu Mending telah dulu Ya kan Seperti itu Maksud saya begini Dari segi unsurnya Ya Dari segi unsurnya Kalau multi level marketing Ya Menjual produk Itu sah Ya Sah Dan Akatnya itu jelas Jual beli Nah itu dia Kuncinya jual beli Nah Dan disitu Tidak ada iming-iming Atau horror Yang tidak dibolehkan oleh agama Kan iming-iming Itu Kalau multi level binari Murni Ya Kita menjual produk Nanti Setelah target sekian terjual Kita mendapatkan Bonus tambahan berupa reward Itu sah-sah aja Jadi tidak ada unsur pidana sama sekali Kedua Ya Kalau Vito ini terus menjual 9 juta per bulan Terus menjual seperti itu Ya Kalau digembar-gemburkan Ternyata Sampai saat ini Juga belum jalan Dari Februari 25 Februari Saya ingat betul Ya Sampai hari ini Bulan Juli Ya Belum jalan juga Ya Mungkin merasa mereka Agak terasa tertipu Dengan mengeluarkan dana 300 ribu Dan sah-sah saja Pikir Mereka mengatakan bahwa Ini saya tidak terima Kalau ini tidak jalan iklannya Kan begitu Kalau dari pihak perusahaan Saya juga paham Mungkin perusahaan masih belum mendapatkan partner Untuk memasang iklan Untuk membayar kita Gitu loh ya Ya Jadi begitu Jadi ada tidak unsur pidana Ya kan Begini guys Kalau perusahaan itu Kan atas nama PT 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 Sukses Digital Indonesia Kalau tidak salah begitu ya Vito itu ya Kalian harus terlahah dulu Ya kan Terlahah dulu Lihat Legalitas kan Lengkap semua itu Ya saya pikir ya Legalitas lengkap Dan Produknya sudah BPOM Ya kan Jadi hanya gara-gara Klik iklan itu Langsung ingin melaporkan Ya kan Tetapi Sebenarnya Sejujurnya Saya juga merasa Agak kecewa Belum saya belum bergabung Kenapa Karena Saya juga mereview ini Dari Youtube Dari Youtube ini Ya kan Bahkan saya lumayan dikenal oleh Kalangan Vito Gara-gara mereview itu ya Ya merasa ya Kenapa gak jalan-jalan Kalau memang sudah jalan Saya juga Ingin tertarik Bahkan saya ingin mengajak Teman-teman Lewat dari Youtube ini Ya langsung dengan saya Dengan Membahas tentang Vito Tentang Vito Jadi seperti itu Kawan Jadi unsur Pidananya itu tadi Ya Memang Secara kasat mata Ya secara kasat mata Ini adalah Iming-iming yang belum terlaksana Atau lain sebagainya Tetapi Saya juga tidak berani mengatakan Bahwa ini Pidana Tapi Gak gitu juga Ya mungkin kalian Harus cross check dulu Ya Karena apa Kalian juga punya hak Kalian sudah mengeluarkan 300 ribu Ya Kalian sudah mengeluarkan 300 ribu Ke perusahaan Dan berharap Klik iklannya itu berjalan Ya Kalian juga berhak Menanyakan dulu Klarifikasi dulu Apa masalahnya IT kah Atau apa Kan begitu tuh Ya Kuncinya begitu kawan Intinya Sebelum kita bertindak Pikirkanlah terlebih dahulu Supaya tidak menjadi bumerang Untuk kita juga Ya Saya tidak Menyangkal bahwa Saya juga kecewa Kalau Selama ini yang saya review Yang saya yakini berjalan Ternyata tidak berjalan Ya So Nanti kita lanjut lagi Di bisnis Di video selanjutnya Saya pikir segini dulu Sampai ketemu di lain kesempatan Saya Rufir Janto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di lain kesempatan